Selanjutnya kita menuju ke Bupaten Tapin. Pores Tapin membagikan beras gratis dan pasar murah pada warga Tapin. Sebanyak 40 kepala keluarga dari keluarga yang kurang mampu mendapatkan beras gratis dari operasi pasar yang digelar oleh kepolisian Polres Tapin. Beras gratis tersebut diberikan sebanyak 5 kg kepada warga yang kurang mampu. Yang tersebar di 7 wilayah Polsek yaitu Polsek Lok Paikat, Polsek Bungur, Polsek Tambarangan, Polsek Tapin Selatan, Polsek Tapin Utara, dan Polsek Salam Babaris. Selain memberikan beras gratis, kepolisian Polres Tapin juga menyediakan bahan pokok yang dijual di bawah harga pasar. Seperti minyak goreng, gula pasir, susu, dan mie instan. Menurut AKBP Agus, Kapolres Tapin, Polres Tapin melaksanakan 2 kegiatan langsung yaitu operasi pasar dan jumat berkah. Kegiatan jumat berkah adalah kegiatan sedekah kepada masyarakat diberikan beras 5 kg dengan cuma-cuma. Sementara untuk operasi pasar ada beberapa bahan pokok yang dijual di bawah harga pasar. Tapi untuk melaksanakan kegiatan operasi pasar dan kegiatan jumat berkah, jumat berkah ini adalah kegiatan sedekah dari foras dan masyarakat. Jadi yang seperti yang ada di belakang ini, ini ada 2 kegiatan sekaligus operasi pasar dan jumat berkah. Jumat berkah ini sendiri adalah kita tabikan beras 5 kg sedekah dengan jumat-cuma. Sedangkan operasi pasarnya ada beberapa bahan pokok yang harganya di bawah ke pasar. Tujuannya ini adalah mendekatkan kami, polisian, dan sebagainya. Sopan Kalselpos melaporkan dari Rantau Tapin, Kalimantan Selatan. Sopan Kalimantan Selatan.